Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu Like, Comment dan Nyalakan Notifikasinya Assalamualaikum Wr. Wb Salam jumpa pemirsa TVRI Bungkulu Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani Dalam acara opini obrolan pagi ini Nah pemirsa tradisional ini tak lepas dari ciri khas suatu daerah Mulai dari makanan yang mereka konsumsi Pakaian, adat istihadat hingga keseniannya Nah pemirsa tema kita hari ini yaitu pengetahuan tradisional Setelah diri bersama saya di pagi hari ini Selamat Imam Wahyudin atau yang kerap bisa Pak Mas Imam Selaku budayawan lokal Selamat pagi Mas Imam Selamat pagi Mbak Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Mas Imam sebenarnya terkait dengan tema kita ya Pengetahuan tradisional Sebenarnya peradaban tradisional itu seperti apa sih di Indonesia? Sebelumnya saya nyabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam kebajikan hom swastiastu Pada para pemirsa TVRI Semoga hari ini sehat selalu Kita kan tahu ya Mbak Bahwa Peradaban Nusantara ya Itu sebenarnya sangat tinggi Sebelum dijajah oleh para penjajah Misalnya pada abad ke-12 Itu peradaban Nusantara itu Sudah bisa menguasai sepertiga dunia Sampai para kerajaan-kerajaan dari Cina Dan sebagainya itu Mau datang ke Indonesia Nah terus dalam perkembangannya Seperti misalnya Karena saya agama Islam ya Nah itu Islam itu masuk ke Nusantara itu Butuh waktu yang sangat lama sekali Sampai 700 tahun Nah setelah ada perkembangan wali sanga Baru butuh waktu 50 tahun Artinya apa? Bahwa Nusantara waktu itu Beradabannya sangat tinggi Tidak gampang dimasuki oleh sebuah ajaran-ajaran Walaupun itu ajaran dari Tuhan Karena waktu itu sebenarnya Dia sudah punya ajaran Namanya ajaran Kapitayan Warisan Nabi Nuh Nah Tapi setelah perkembangan Penjajah Sampai di dalam sejarah itu kan 350 tahun ya Kalau Belanda Tapi sebelumnya juga masih ada penjajah Dan sebagainya Sehingga warisan-warisan budaya Warisan-warisan tradisional Dan sebagainya itu Hilang Dan kadangkan ada yang dibawa Sampai ke sana Ke Belanda Dan sebagainya Sehingga seperti tradisi lisan Seperti pengetahuan tradisional Seperti Apa misalnya Bahasa dan sebagainya itu Itu hampir saja hilang Makanya Negara ya melalui pemerintah Republik Indonesia itu Membuat sebuah aturan Sebuah regulasi Namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nah di sana ada Tadi yang saya sebutkan Ada Sepuluh objek Pemajuan Kebudayaan Kan Di antaranya Adalah tadi Ada Tradisi lisan Seperti pantun Dan sebagainya Kemudian Ada Bahasa Ada seni Ada adat istiadat Ada pengetahuan tradisional Ada Olahraga tradisional Iya ada Seperti Kobak sotor Dan sebagainya itu Olahraga tradisional Nah Tema kita Hari ini Kita akan ngobrol Tentang pengetahuan tradisional Tadi Mbak sudah menyebutkan Bahwa pengetahuan tradisional Itu adalah sebuah Pengetahuan Nenek moyang Yang memiliki Karakteristik Terus Dikembangkan Diwariskan Kepada para Pewarisnya Kan Seperti kita-kita ini Nah jadi Mau tidak mau Kita Yang tidak Begitu lahir Begitu saja Yang Mbak Tapi dilahirkan oleh Nenek moyang Juga harus Melestarikan Seperti pengetahuan Tradisional Dan tidak hanya Melestarikan tradisional Tapi Itu kan disana Ada pesan-pesan Moral ya Ada Nilai-nilai Filosofi Karena kan Nenek moyang itu Dalam Memberikan Nasehat Nasehat tentang Apa ya Ke Kita ya Ingat saya kebetulan Dari Jawa ya Nenek kita itu Dulu ngomong Misalnya Itu Di pohon Beringin itu Ada setanya Ada hantunya Kemudian Di Dekat belik Itu ya Kalau kita nama belik Atau sumur Itu kan ada Pohon Pohon aren Pohon aren Itu disitu juga Ada penghuninya Maksudnya Itu supaya Jangan ditebang Begitu ya Karena itu Menyimpan air Begitu loh ya Dan nanti Kalau ditebang Airnya kan Hilang Begitu Cuman kan Nenek moyang Kita Ngasih taunya Seperti itu Itu dengan Bahasa-bahasa itu Di antaranya ya Pengetahuan Tradisional Yang Kami Kebetulan saya Juga ikut Tim ahli Di penyusunan Pokok pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Saya ada di Bengkulu Tengah Nah Itu Pengetahuan Tradisional Juga dimasukkan Di antaranya Misalnya Tentang Batik Kemudian Tentang Obat-obatan Ekomedicine Iya Obat-obatan Tapi tradisional Obat-obatan Tradisional Kemudian Pengetahuan Tentang Penyembuhan Dan sebagainya Sekarang kan Masyarakat itu Masih Masih percaya Bukan berarti Percaya pada Dukun ya Tapi Masih percaya Pada Pengobatan Tradisional Bahasa kita Alternatif Itu Masih percaya Misalnya Sudah kesana Kemari Kedokter Dan sebagainya Tapi Ujung-ujungnya Kembali Cari orang tua Padahal Belum dan tua Masih muda Tapi karena Ilmunya Sudah tua Jadi Terus Akhirnya Di Diobati Di sana Dan Alhamdulillah Sembuh Misalnya Nah itu Pengetahuan Tradisional Di bidang Pengobatan Nah Kemudian Pengetahuan Tradisional Misalnya Di Makanan Sekarang Ini kan Kembali Kemakanan Tradisional Lombak Hidangan Hidangan Ada istilah Bahasa kita Keduk Dan sebagainya Itu Makanan Tradisional Yang Heginis Dan sebagainya Terus Kita akan Kembali Ke situ Nah ini Ini harus Kita Lestarikan Itu kan Ternyata Makanan Tradisional Itu kan Tidak Mengandung Sat-sat Yang Lain Menyehatkan Di Tubuh Kan Begitu Layar Dan juga Seperti yang Mas Imam Belen Tadi Kalau Misalnya Beberapa Tradisi Itu Masih Diterapkan Hingga Saat Ini Contohnya Misalnya Kita Menyapu Pada Saat Malam Hari Menghilangkan Rezeki Orang Tidak Boleh Gunting Kuku Dekat Pintu Menjauhkan Dari Jodoh Seperti itu Masih Diterapong Oke Mas Kita Kulik Lagi Terkait Dengan Pengetahuan Tradisional Kita Sudah Singgal Sedikit Terkait Dengan Makanan Tapi Setelah Berikut Ini Terima Kami Dalam Acara Opini O Pagi